Penyakit yang diderita Nani Wijaya sebelum meninggal dunia Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia di usia 78 tahun pada Kamis, 16 Maret 2023, sekira pukul 3.28 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, Nani Wijaya diketahui mengidap beberapa penyakit seperti strok, darah tinggi, dan komplikasi lainnya. Awalnya strok, darah tinggi. Dari strok, tangan kiri yang pertama gak bisa digerakin, lalu ke kaki kiri, kata putrinya, Nina Kartika, beberapa waktu lalu. Strok tersebut membuat artis kelahiran 10 November 1944 ini lebih banyak berbaring di kasur hingga kondisinya mengalami gangguan lanjutan yaitu infeksi dan komplikasi dikinjal. Kata Nina, ada luka di belakang tubuh sang ibu, tepatnya di tulang ekor hingga harus mendapatkan perawatan intensif. Bahkan, pada awal Maret lalu, Nani Wijaya sempat mengalami sesak napas dan langsung dilarikan ke Icu RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Nani Wijaya mengalami sesak napas karena adanya lendir di paru-paru yang menyumbat saluran napasnya. Kondisi sang artis yang kritis sempat mendapatkan mukjizat. Nani Wijaya yang sebelumnya tidak bisa menggerakkan kaki, tiba-tiba bisa meski hanya merespons kecil. Namun, beberapa hari ini diinformasikan oleh Nina bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Meski pihak keluarga tetap optimis tapi, takdir Tuhan berkata lain. Kabar meninggalnya Nani Wijaya pertama kali disampaikan langsung oleh putrinya, Cahyakamila di Instagram. Innalilahi wa innailahi rojiun Telah berpulang Ibunda kami tercinta dengan tenang Ibu Hajah Nani Wijaya di RS Fatmawati 16 Maret 2023 pada pukul 3.28 WIB, tulis Cahyakamila. Terima kasih telah menonton video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton video.